diusahakan untuk sepul yang akan dipasang atau sebagai ganti sepul yang rusak seperti ini diusahakan sama tinggi kawat juga RE nya juga sama makanya jangan salah memilih untuk kawat yang bisa dibuat tingginya seperti aslinya namun RE nya juga sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Abba Munur channel yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sound system untuk kali ini kami akan mereview atau memasang yang sepul spekker yang kami buat review ini adalah close spekker dari Premier 15in memakai voice coil 9902 ini yang asli sudah terbakar ini yang dibuatan kami diusahakan sepul yang dibuat dengan yang asli dengan ketinggiannya yang sama agar lebih mudah untuk pemasangannya dan RE nya juga sama baik sebelum kita pasang sepul lagi kita bersihkan seperti biasanya seperti video kami yang lebih terdahulu ini adalah cara membersihkan menggunakan magnet close spekker dengan padat besi kita gunakan kartu remi ini satu-satunya kertas yang bisa diandalkan mudah didapat dan ukurannya pasti sama sekitar 0,25 langsung kita kasih double tip seperti ini seperti yang kami lakukan tadi langsung dimasukkan kosong diputar-putar seperti video yang kami buat dulu saya membersihkan magnet untuk detailnya bisa dilihat di video kami yang terdahulu ini kotoran juga gerem kita gosok terus sampai bersih karena kebersihan magnet juga berpengaruh pada kualitas hasil sepulan bisa lebih awet karena tidak biasa tidak terkurang yang ada di dalam kita ulangi kita ulangi lagi seperti tadi kita pasang double tip baik gini nah satu sisi yang tadi yang baru jadi satu kartu bisa dua kali bersihkan seperti ini biar tidak gesek biar sebulnya awet tidak hecat atau tidak selap seperti ini ini sudah diusahakan untuk sebul yang akan dipasang atau sebagai ganti sebul yang rusak seperti ini diusahakan sama tinggi kawat juga RI nya juga sama makanya dengan salah memilih untuk kawat yang bisa dibuat tingginya ada pasti artinya nomor RI nya juga sama ini untuk kali ini seperti ini saya buat kawat seni selenik ukuran 035 untuk speaker premier 15 ini masalahnya gini ya dulu jangan sampai kebalik gini kalau kebalik gini ya mungkin tidak bunyi seperti ini langsung dimasukkan untuk jarak ketinggian magnet usahakan apabila kalian buka sepul yang waris seperti ini diingat-ingat kira-kira beberapa lilitan yang diatasnya atau bisa diukur dengan penggaris plastik agar tidak menampil di magnet kalau garisan yang bersih mungkin kesulitan karena ditarik oleh magnet bisa diukur dengan ukuran mili sekitar 4 mili atau 3 mili biasanya namun alangkah baiknya sebul yang hori apabila sebelum dibukar kita lihat dulu untuk ketiknya sepul ini dimasukkan seperti ini jangan lupa untuk ujung sepul ini dipaskan sama terminal speaker ini saya kelihatan langsung keser ini sudah pada terminal speaker jangan sampai lupa pada waktu pertama kali saya nyebut juga sering untuk ujung sepul ini tidak tepat pada terminal speaker sehingga eh terjadi bongkar lagi untuk mengatur presisi atau jarak sepul dan magnet kita menggunakan meka prespan atau meka dinamus yang putih seperti ini ini tergantung dengan kerapatan atau spasi antara sepul ini untuk kesempatan ini saya memakai 030 kita pasang ini jangan lupa untuk ditata supaya rapi dan sama sehingga hasilnya bisa maksimal seperti ini pelan-pelan jangan sampai ada yang besar nganan atau ngiri biar presisi bila kita barek sama ringan sama berat ini berarti sudah presisi kadang betul dikasih prespan sudah nah seperti ini tetapi biasanya yang kiri ringan ditarik yang kanan sulit ditarik ini juga mengaruh untuk menjadikan kepresisi yang 10 memakai prespan yang meka prespan atau meka biasanya untuk membuat kawat dinamu atau menggulung kawat dinamu bisa beli atau tersedia di toko-toko kawat dinamu ini seperti ini jangan lupa untuk jarak manis dan permukaan kawat ini diperkirakan seperti aslinya sekitar 3 mili sampai 4 mili untuk kali ini tinggal proses pengaliman seperti ini kita lihat sudah kita kasih meka nah begitulah cara pemasangan 10 yang sangat presisi dan sangat tepat untuk ketinggian atau biar aman tidak gesek sehingga 10 menjadi awet oke sekian dulu untuk proses pengaliman nanti pada video berikutnya dan apabila mungkin video ini sangat bermanfaat bagi kalian jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa bagikan siapa tau teman teman semua butuh pengetahuan atau teknik tata cara untuk matang tepul seperti ini karena berbagi ilmu berbagi cara berbagi pengetahuan adalah ibadah nah sekian dulu semoga bermanfaat wabillatabillatabillatabillmatila wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton